Saudara Direktur Jenderal Perhubungan Laut meresmikan kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam di kawasan Skupang pada Jumat pagi tadi. Dengan adanya kantor baru dan prasarana yang dimiliki diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dunia internasional. Peresmian kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam ini selain dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Laut dan jajarannya di Kepulauan Rio. Juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Forkopimda. Dengan digunakannya gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim. Batam sebagai bagian dari Kepulauan Rio yang perairannya sangat luas dan wilayahnya yang berbatasan dengan jalur-jalur internasional. Perlu diperkuat dengan sarana-prasarana dan sistem sehingga kepastian atau kondisi keselamatan dalam pelayaran bisa terwujud baik. Kita bangun untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat khususnya sesuai tusinya yaitu untuk menjamin atau mewujudkan keselamatan, keamanan, dan perlindungan dengan maritim. Batam sebagai bagian dari Kepulauan Rio yang perairannya sangat luas dan juga berbatasan dengan jalur-jalur internasional perlu kita berkuat dengan berbagai sarana dan prasarana dan juga sistem sehingga... Arief Toha juga berharap dengan gedung baru Kantor Keseyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam ini tingkat kepercayaan internasional semakin meningkat dan dapat berimpas dengan perekonomian kota Batam. Sementara itu Kepala Kantor Keseyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Rivo Lindo berharap dengan adanya gedung baru ini dapat memberikan pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat. Di gedung baru ini sejumlah fasilitas pendukung telah dipersiapkan. Seperti jalur khusus disabilitas, pelayanan sistem VTS, serta pelayanan buku pelaut online.